Pemirsa berbagai tahapan telah dilakukan oleh KPU Tanjaparat untuk kesiapan gudang logistik pilih KPU. Bahkan dalam pilkada ini, KPU Tanjaparat telah menyediakan dua gudang logistik. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjaparat, Muhammad Rung. Menuju pilkada 2024, logistik pilkada telah disiapkan. Salah satunya seperti milik suara dan surat suara. Kesiapan gudang logistik milik KPU Tanjaparat dipastikan telah siap. Salah satunya seperti terlihat pada Jumat pagi, sejumlah personil kepolisian dan pihak KPU mengecek langsung kesiapan gudang logistik milik KPU. Meski terlihat masih banyak tumpukan logistik pemilu Februari lalu, damu tidak menjadi kendala untuk menyimpan logistik pilkada berdata, yang dipastikan akan datang dalam waktu dekat. Ketua KPU Tanjaparat, Emrum, mengatakan, logistik pilkada dipastikan akan tiba di Kuala Tungkel dalam waktu dekat. Setidaknya, kesiapan gudang logistik telah 100% untuk kesiapan. Bahkan personil Polres Tanjaparat juga turut melakukan pengecekan gudang logistik. Sebab antara KPU dan Polres Tanjaparat terus bersinergi dalam menyukseskan pilkada Tanjaparat. Kita pengececekan gudang, karena kita sekarang logistik kita sudah mulai ada yang mau datang ya, maksud ya, seperti hari ini dipikirkan nanti milik kita akan datang, posisi masih di perjalanan. Insya Allah nanti kira-kira jam 2 nanti sudah sampai di Kuala Tungkel di Kuala Tungkel. Mungkin ini yang untuk semua ini bakal kayak mana, yang siswa-siswa yang lama ini? Di lelang itu siapa? Oh iya, jadi yang logistik ex-pemidu itu sesuai dengan surat edaran sekian, dan kita akan di lelang, maka kita di lelang, kita akan di lelang, ex- dari logistik pemidu. Kalau sementara persiapan gudang kita gimana ini? Kita, gudang kita sekarang kita untuk gudang yang pemilihan kepala daerah, kita sekarang masih diproses, tapi sekarang kita sesuai dengan surat edaran KPU, kita masih untuk mengandalkan selagi gudang yang lama, adanya masih bisa kita membuatkan gudang yang lama pemilu, selagi nanti kita tetap, karena kita sudah ada angkat, sekarang kita berkait untuk sewa gudang, untuk pemilihan kepala daerah, kita akan di lelang baru lagi terus. Meski demikian, Emrum menambahkan, berbagai tahapan pilkada terus bergulir. Salah satunya, nantinya dalam waktu dekat akan dilakukan pendetapan paslon Bupati Tanjabarat yang akan dilakukan pada tanggal 22 September mendata. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.